Salam perpisahan Ritwan Kamil untuk Eril, pimpin Salat Gaib di Sungai Are. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta link notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kini sudah ikhlas untuk melepas kepergian putra sulungnya, yakni Emeril Khan Mumstad atau Eril, yang telah hilang terseret arus sungai Aro Bern Suis. Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia, setelah lebih dari sepekan mengoptimalkan proses pencarian terhadap Eril. Ritwan Kamil beserta keluarga bertolak ke Indonesia pada Kamis tanggal 26 2022 dan dijadwalkan akan tiba di Bandung pada Jumat tanggal 36 2022 petang. Foto perpisahan Ritwan Kamil dengan Eril nampak dari tiga foto yang didapat dari pihak keluarga. Potret yang pertama, tengah memperlihatkan Ritwan Kamil bersama dengan keluarga serta jajaran KBRI Suis sedang melaksanakan sholat gaib di tepi sungai Aro, prosesi sholat dipimpin langsung oleh Ritwan Kamil. Dalam potret yang kedua, terlihat Ritwan Kamil, istrinya Atalia Prarathia, serta anak perempuannya bernama Zara, tengah melempar setangkai mawar di sungai Aro. Potret yang ketiga, nama Eril pun disematkan dalam papan kecil yang kemudian diikat tali di pohon pinggiran sungai Aro. Kang Emil dan keluarga telah melakukan sholat gaib di Bern sebelum tertolak ke Indonesia, kata salah seorang keluarga. Dikabarkan sebelumnya, bahwa Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil beserta dengan keluarga memutuskan guna kembali pulang ke Bandung. Rencananya mereka akan tiba pada hari Jumat tanggal 3 bulan 6 2022. Izin Pak Gubernur itu akan berakhir 4 Juni 2022 atau besok hari. Insya Allah Pak Gubernur dan keluarga besok hari sudah ada di Bandung, kata Kepala Biru Administrasi Pimpinan Pemprov Jabar Wahyu Nijaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat Pagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.